Cintanya pada Ayu Ting Tingbak tak pernah terbalas. Ivan Gunawan akui satu sifat buruk dalam dirinya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Meski sudah lama ada di dunia hiburan, sosok Ivan Gunawan nampaknya masih sering jadi perbincangan hangat di kalangan warga net. Tak hanya karena kemampuannya dalam bidang fashion dan kecantikan, kehidupan pribadi Ivan Gunawan pun kerap menjadi sorotan. Seperti yang diketahui bahwa pria yang kerap disapa igun itu memiliki kisah cinta yang cukup rumit. Pasalnya, sang desainer itu memilih untuk terus mempersiapkan diri, meskipun pujaan hatinya ada di depan mata. Ya, igun memang dekat dengan Ayu Ting Ting. Ia bahkan mengaku bahwa sang biduanlah satu-satunya wanita yang disukainya. Kalau misalnya Denny tanya, siapa perempuan yang dekat sama aku? Ya mungkin aku hanya bisa bilang Ayu Ting Ting. Ungkap igun dikutip dari Youtube Denny Sumargo. Rabu, tanggal 28 April 2021. Igun mengaku bahwa perasaannya dengan Ayu Ting Ting sangatlah kuat. Bahkan saat menatap matanya pun, igun merasakan getaran cinta dari sang pedangdut. Gue gak tau kenapa ya, kasarnya nih gue ngeliat lu gak ada rasakan. Tapi gue ngeliat dia Ayu Ting Ting ini kayak ketarik gitu mata kita. Ujarnya. Ikatan tersebut telah igun rasakan sejak awal melihat Ayu Ting Ting. Bagi igun, cinta pada pandangan pertama memiliki kekuatan yang begitu hebat. Bahkan, saat dipertemukan oleh wanita yang sempat disukainya dulu, igun kembali mendapatkan getaran cinta meskipun setelah 20 tahun tidak bertemu. Gue masih menyimpan itu cinta tapi gue pura-pura sok dingin gitu. Ujar igun. Kendati demikian, igun masih berfokus pada perbaikan diri sendiri. Dan belum berkenan untuk naik ke pelaminan. Meski terlihat setia, igun ternyata memiliki kepribadian yang gemar ghosting. Ya, hal tersebut kerap dilakukan igun saat ada hal yang membuatnya tidak nyaman. Gue sering banget ghosting. Misalnya gue dekat sama lo nih. Nanti ada satu hal dari lu yang ngedrop atau gue ilsil aja dari lu. Gue udah males ngomong. Pokoknya gue kabur aja gitu. Lanjutnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax